Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Riznawati NPM 20.12.5186 Institut Agama Islam Darussalam Matapura Fakultas Terbiah Kodipai Kelas 2E Disini saya ingin sedikit menjelaskan tentang isi makalah saya Seluruh umat Islam telah sepakat bahwa Kedudukan As-Sunnah Rasul merupakan sumber dan dasar hukum Islam Setelah Al-Quran Dan umat Islam diwajibkan mengikuti hadis Sebagaimana diwajibkan mengikuti Al-Quran Dalam hubungannya dengan Al-Quran As-Sunnah berfungsi sebagai penafsir Dan penjelas dari ayat-ayat Al-Quran tersebut Oleh sebab itu Mengikuti Sunnah Nabi merupakan suatu yang harus diikuti Karena As-Sunnah merupakan penafsiran Serta penjelasan dari ayat-ayat Al-Quran Inkar As-Sunnah adalah sebuah sikap penolakan terhadap Sunnah Rasul Baik sebagian maupun keseluruhannya Mereka membuat metodologi tertentu dalam menyikapi Sunnah Hal ini mengakibatkan tertolaknya Sunnah Baik sebagian maupun keseluruhannya Inkar Sunnah mulai muncul pada zaman sahabat usai perang Sahabat setelah wapatnya Nabi Tokoh-tokoh Inkar Sunnah zaman dahulu diantaranya adalah Golongan Kuairid Golongan Mutajilah Serta golongan Syiah Sedang pada zaman modern Tokoh Inkar Sunnah yang muncul diantaranya adalah Rashad Khalifah dari Mesir Gulam Ahmad Parwes dari India Taufik Sidik dari Mesir Kasim Ahmad dari Malaysia Dan empat orang dari Indonesia yaitu Abdurrahman, Mohirham, Sutarto, dan Luqman Saad Terima kasih telah menonton!